Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Welcome back to Matasurba Online Social Studies lesson. With me, Lucy Hindarwati. Our topic today is Pelaku Kegiatan Ekonomi. Alright, before we start, let's see the door. Bismillahirrahmanirrahim. Ubuditu billahi rabbah, wa bil-islami dina, wa bi-muhammalina minyaw wa rasulah. Rabbi yidni ilma, warzukni fahma, wajib alami minyad, bi-muhammalina minyaw wa rasulah. Allah let our heart be fight with life, tight and outstanding and mulit. Amin. Pelaku Kegiatan Ekonomi Oleh Lucy Hindarwati, Mata Pelajaran BDF, FMP atau MP. Tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, kita dapat. Pertama, menjelaskan pelaku ekonomi. Dua, menyebutkan macam-macam pelaku ekonomi. Pertama, menjelaskan peran pelaku ekonomi. Pertama, menjelaskan hubungan pelaku ekonomi rumah tangga pusat dan rumah tangga keluarga. Dan yang terakhir, menyebutkan macam-macam pendapatan rumah tangga keluarga. Pelaku ekonomi Adalah, individu atau kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Pelaku-pelaku ekonomi terlihat dalam gambar berikut. Yang pertama, pada gambar itu, ada masyarakat sebagai rumah tangga konsumen yang membelanjakan pendapatannya di pasar tradisional. Gambar yang kedua, beberapa nelayan. Ada dua nelayan di situ pada gambar, yaitu mengolah hasil tangkapan ikan. Rumah tangga produsen menghubungkan produk ikan kusin. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen, karena mereka membelanjakan pendapatannya. Yang untuk gambar kedua adalah, gambar nelayan sedang mengobusi hasil produk dan kusin. Yang kedua, para pelaku ekonomi yang ketiga, tembok atau badan usaha logistik sebagai rumah tangga pemerintah yang menjaga ketersediaan kebutuhan pokok. Dan yang terakhir, pelaku keempat, yaitu kongkar muat peti kemas di pelabuhan yang dilaksanakan oleh rumah tangga luar negeri. Jadi gambar, keempat itu semuanya adalah gambar para pelaku di kukum. Berikutnya adalah macam-macam pelaku ekonomi dan peranannya. Yang pertama, rumah tangga. Peran dan rumah tangga yaitu, Sebagai konsumen, Rumah tangga perlu masukkan berupa penghasilan atau uang untuk memenuhi kebutuhannya. Sambil itu, rumah tangga juga sebagai produsen. Menyediakan faktor produksi, misalkan tenaga kerja, bahan baku, modal usaha, dan tanah ataupun lahan. Selanjutnya, peran ekonomi yaitu perusahaan. Peranannya adalah membeli beberapa fasilitas pendukung produksi, misalnya bahan baku, modal, dan tenaga kerja. Mengolah faktor produksi yang ada pada rumah tangga konsumsi, untuk memproduksi barang ataupun jasa. Menjual produk barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh rumah tangga pemerintah, masyarakat luar negeri, dan yang lainnya. Jaga kesejahteraan. Jaga kesejahteraan, tenaga kerja, dan masyarakat di sekitar lingkungan tempat usahanya. Dan yang pajak kepada pemerintah atas produk atau jasa yang dibuat. Berikutnya macam ketiga yaitu macam-macam berlaku dengan yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah berperan sebagai penyedia jasa layanan umum masyarakat. Sebagai konsumen membutuhkan barang atau jasa dari perusahaan untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Juga sebagai pengatur kegiatan perekonomian. Dan sebagai pengatur dan mengendalikan perekonomian suatu negara dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warganya. Dan pelaku keempat adalah pelaku yaitu rumah tangga luar negeri. Berperan sebagai penyedia atau pendual barang-barang impor. Pembelian barang-barang hasil produksi dalam negeri. Penyedia modal atau tenaga ahli. Macam-macam faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam yaitu segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang digunakan untuk memproduksi sedang atau jasa. Contoh, rumah tangga mendapat balas jasa berupa sewa karena menyewakan tanah kepada perusahaan. yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Jadi, keluarga atau rumah tangga menyerahkan tenaganya kepada perusahaan untuk memproduksi barang. Nah, tenaga kerja dibagi dari tiga yaitu terlatih, terdidik, dan tidak terlatih, dan tidak terlatih. Contoh dari tenaga terlatih yaitu pendahit. Maksudnya, semakin dia sering berlatih menyerah itu, maka tenaganya akan bagus. Kalau tenaga terdidik, dia pekerjaannya memerlukan bersekolah dulu dan mendapat detail. Contohnya, dokter. Dia bisa bekerja sebagai dokter jika sudah mendapatkan jasa dokter. Itu juga sebagai tenaga terdidik. Sedangkan, contoh dari tenaga tidak terlatih dan tidak terdidik adalah tukang menyerah. Tenaga kerja mendapat balas jasa berupa upah atau gaji. Apa perbedaan upah atau gaji? Upah diberikan kepada tenaga kerja yang pekerjaannya bisa dihitung. Misalkan, orang penjahit daster, jika dia bisa menjahit 10 daster, Berdasarnya 20 ribu. Jika sehari dia membuat 10 daster, maka dia sehari mendapatkan 200 ribu. Jika gaji, gaji itu diberikan kepada para pekerja yang pekerjaannya tidak dapat dihitung. Contohnya, seorang administrasi kantor. Setiap pekerjaannya tidak dapat dihitung. Seperti pembuat atau penjahit daster. Jadi, perbedaannya tiga. Empat. Dan kepada para pekerja yang pekerjaannya bisa dihitung. Sedangkan gaji diberikan kepada pekawe yang pekerjaan tidak dapat dihitung. Yang ketiga, faktor produksi modal. Modal tak berupa uang ataupun rambut. Rumah tangga mendapat balas jasa berupa rumah dengan memilihkan modal kepada perusahaan. Berikutnya, faktor kewirausahaan. Kewirausahaan maksudnya yaitu kemampuan mengatur, mengorganisasikan dan mengambil resiko dalam menjalankan usaha. Kewirausahaan adalah nama lain dari seorang manager. Arti manager adalah orang yang bisa memanajemen atau menggabungkan faktor produksi alam, tenaga kerja dan modal dalam perusahaan untuk menciptakan jasa. Maka seorang kewirausahaan atau manajer mendapat balas jasa yaitu pepa lambat. Berikut adalah gambar faktor produksi alam, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Yang gambar pertama adalah faktor produksi alam yaitu tumbuhan sebagai bahan baku pembuatan teh di mana para pekerja memetik teh yang dihasilkan dari alam. Kemudian gambar kedua adalah uruh pabrik yang telah menyumbangkan tenaganya untuk menghasilkan barang dan cinta. Gambar ketiga adalah produksi roti di pabrik dengan menggunakan mesin. Nah, mesin merupakan barang modal. Dan gambar yang keempat adalah para manajer artinya kewirausaha, kewirausahaan atau nama lainnya tadi manajer. Sedang mungkin dapat menggunakan keahlian dalam kewirausahaan untuk mengelak. Kelompok perusahaan Kelaku kelompok perusahaan ini terdiri dari tiga yaitu BUMN artinya badan usaha milik negara. Artinya adalah badan usaha ini dimiliki oleh negara. Misalnya, Pertamina, PLN, Bank Negara Indonesia. Mengapa Pertamina, PLN, dan BNI dikuasai oleh badan usaha milik negara? Karena untuk Pertamina menguasai minyak, PLN listrik, dan Bank Negara itu miliknya negara Indonesia. Karena menguasai hajat hidup orang banyak. Jika diserahkan kepada swasta, maka harganya tidak menentu. Tapi, kalau melalui negara, maka akan diatur sesuai kemampuan rakyatnya. Menara untuk BUMN, badan usaha milik swasta, dimana barang-barang yang dihasilkan tidak begitu menguasai hajat hidup orang banyak. Pertamina, pabrik kain, pabrik makanan. Perusahaan ditutupnya adalah operasi. Operasi bertujuan menyejah terakan anggota dan berasaskan kekeluargaan. Peran teknologi untuk membantu pelaku ekonomi. Teknologi di masa pembaharuan ini berperan membantu produksi barang dan jasa. Di antaranya adalah membuat jaya produksi turun dan peningkatan hasil produksi. Mesin-mesin modern menghasilkan barang dengan lebih cepat. Selain itu, hasil produksi juga meningkat sehingga biaya produksi menjadi penurunan. Selain itu, membantu distribusi menjadi lebih cepat. Usahaan-usahaan jasa pengiriman menggunakan teknologi internet untuk mempercepat proses distribusi sehingga lebih cepat. Hubungan pelaku ekonomi dua sektor rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Karena rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen itu saling berhubungan. Tanpa adanya rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen tidak akan berjalan. Karena rumah tangga konsumen sebagai penyedia faktor produksi alam, penangga kerja, modal, dan kewirausahaan. Di mana rumah tangga konsumen menyerahkan alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dalam kata lain yaitu faktor produksi. Sedangkan rumah tangga produsen memberikan balas jasa berupa tewa, laba, gaji, dan guna. Hak produsen memproduksi barang dan jasa dan diperli oleh rumah tangga konsumen. Dapatan rumah tangga keluarga yaitu satu, sewa balas jasa karena menyebarkan tanahnya kepada perusahaan. Dua, lupa. Balas jasa karena mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan. Dua, balas jasa karena meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan. Empat, laba, keuntungan atau profit. Balas jasa karena memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan mengoleh laba. Keuntungan pembelajaran hari ini yang pertama adalah pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan kontrol. Yang kedua, macam-macam berlaku ekonomi adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Peran pelaku ekonomi sebagai penyedia faktor produksi, membuat barang dan menjualnya, mengatur perekonomian, serta menjual dan membeli barang dari luar negeri. Peran pelaku ekonomi sangat erat dan perlu kerjasama yang baik agar perekonomian berjalan dengan lancar. Tidak macam pendapatan rumah tangga keluarga, yaitu sewa, pah, bunga, dan nanas. Pesan Noran Perhatikanlah bagaimana di jalan setiap dunia, Allah membuka jalan untuk mencari harta dengan cara-cara yang sesuai dengan kehormatan dan agama. Artinya, apabila telah ditundaikan sholat, maka berkebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Artinya, setiap manusia dibajikan beribadah dan mencari harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun dengan profesi yang berbeda-beda, yaitu kerja di rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Tidak 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 mengerjakan soal Google Form pada link yang mendapat Google Classroom. Tidak Tidak